Selesai ekspresiden Afganistan Ashraf Ghani yang kabur, kini giliran wakil Presiden Amrullah Saleh meninggalkan Kabul. Amrullah meninggalkan Kabul menggunakan helikopter dan dengan pengawalan ketat dari sekelompok pria bersenjata. Ia pergi dari Kabul untuk menggalang dukungan guna melawan Taliban. Dibetik dari tribunews.com, momen saat Amrullah meninggalkan Kabul terkam dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter milik seorang jurnalis bernama Ed Sudir Kaudari pada selasa 17 Agustus. Dalam video, terlihat Amrullah menaiki sebuah helikopter dan gawal beberapa pria yang menenteng senjata api laras panjang. Amrullah Saleh dan putranya Ahmad Masud diketahui akan menuju Lembah Panjshir. Mereka juga terus serta membawa semua komandan anti-Taliban yang tersisa ke sana. Pahawah Presiden Afganistan tersebut akan menggalang perlawanan terakhir pada Taliban dari Lembah Panjshir. Wilayah tersebut merupakan daerah yang hingga kini belum dikuasai oleh Taliban. Sebelumnya, Amrullah sempat menyatakan akan terus melawan Taliban. Hal ini ia ungkapkan dalam akun Twitternya. Sebelumnya, ekspresiden Ashraf Ghani yang dikabarkan kabur pada akhir pekan lalu akhirnya muncul ke publik. Dalam video yang ia unggah, Ghani membantah dirinya melarikan diri. Ghani menyatakan ia meninggalkan Kabul untuk mencugah pertumpahan darah. Pada kesempatan yang sama, Ghani juga membantah dirinya pergi dengan membawa uang ratusan juta dolar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!